Ketika pernikahan Murtasim dan Haya akan berlangsung, tiba-tiba semua dikejutkan dengan kemunculan Mirab dengan menggindong anak kecil. Seketika itu juga Murtasim melangsung berdiri serasa tidak percaya. Ia kemudian teringat kata-kata Mirab beberapa tahun yang lalu. Bahwa kekuatan cinta perlu diuji dengan menunggu. Murtasim kini baru mengerti apa arti ucapan Mirab tersebut. Anwar muncul dan tidak bisa membendung air matanya melihat putrinya kembali. Sambil memeluk Mirab, Anwar mengatakan kepada semua orang jika firasatnya tidak salah. Sekarang semua harus menyaksikan putrinya telah kembali. Haya merasa tidak terima dan mengatakan selama ini Mirab tinggal bersama Rohail. Tapi Sabah buru-buru membantahnya. Giliran Mabegem bertanya kepada Mirab, anak siapa yang ia gendong? Tanpa ragu-ragu Mirab menjawab, ini anak dari Murtasim. Jelas Murtasim ikut kaget dan kemudian mulai mendekati Mirab dan putrinya. Haya memohon agar Murtasim tidak percaya dengan ucapan Mirab. Sebab selama ini mereka tidak tahu wanita itu tinggal dengan siapa. Atau bisa jadi anak itu anak Rohail, Mirab harus diusir dari rumah ini. Anwar maju untuk menghalangi, tapi didorong oleh Haya. Bahkan ia mengatakan kepada Mirab, kedatangannya telah menghancurkan kebahagiaannya. Tiba-tiba Murtasim menarik tangan Haya ketika ia akan mendorong Mirab. Dengan nada tinggi, Murtasim mengatakan Mirab adalah istrinya. Ia tidak peduli dengan apapun, yang terpenting sekarang istrinya telah kembali. Tidak ada satupun yang boleh bertindak tanpa seizinnya. Bahkan Murtasim mengakui, jika anak yang digendong Mirab merupakan anaknya. Setelah itu, Murtasim mendekati Mirab dan meminta izin untuk menggendong Misam. Melihat itu Mirab jadi terharu. Tak ingin anak dan istrinya terus diganggu, Murtasim kemudian mengajak mereka masuk ke dalam kamar. Haya terlihat sangat sedih dan terpukul menyaksikan ini semua. Sebab impiannya menjadi pendamping Murtasim gagal total. Di kamar, Murtasim meminta izin kepada Mirab apakah ia bisa melihat anaknya. Tentu saja Mirab mempersilahkan. Murtasim mengatakan jika Misam sama cantiknya seperti ibunya. Setelah itu, Murtasim kembali meminta izin kepada Mirab apakah ia boleh memegang Misam. Tidak cukup sampai di situ, Murtasim ternyata ingin mencium putrinya. Mirab begitu bahagia menyaksikan ini. Padahal sebelumnya ia takut untuk kembali. Sabah datang memberitahu Mirab agar mengajak Murtasim menemui Faruk. Pemuda itu kemudian meminta maaf kepada Murtasim. Bahwa seharusnya ia memberitahukan keberadaan Mirab sejak dulu. Akan tetapi Faruk merasa tidak berdaya karena Mirab melarangnya. Murtasim mengatakan jika ia bisa mengerti. Sebagai balas budi, Murtasim menawarkan Faruk bantuan apapun. Faruk ternyata menolaknya dan justru menunjukkan sebuah kalung. Kalung tersebut merupakan angkos Mirab menaiki bus. Faruk mengaku tidak berani menjualnya. Sebab ia menghargai barang pemberian orang yang saling mencintai. Setelah menjelaskan semuanya, Faruk pun berpamitan dengan di antar sabah. Murtasim mengatakan kepada Mirab, ada satu pertanyaan lagi yang harus ia jawab. Hanya saja ia harus menjawabnya di hadapan semua orang. Haya protes kepada Mabegom, hari ini seharusnya hari pernikahannya. Mabegom kemudian menyuruhnya untuk sadar, Mirab telah kembali. Murtasim bertanya kepada Mirab, siapa yang menyaksikan saat dirinya pergi? Mirab pun menjawab jika Haya melihatnya. Dalam posisi seperti ini, Haya masih mengelak dengan mengatakan jika Mirab berbohong. Murtasim kemudian teringat ketika dirinya menanyakan ini kepada Haya. Dari situ ia sadar jika Haya lah yang berbohong. Tiba-tiba Murtasim memegang tangan Haya dan mengeluarkan cincin yang dipakai. Sebab menurutnya ia tidak pantas mendapatkan itu. Murtasim kemudian menyerahkan hukuman Haya kepada Mabegom. Seketika itu juga Mabegom menyuruh pembantu menyiapkan barang-barang Haya. Ia akan diasingkan ke desa selamanya. Mabegom kemudian meminta maaf kepada Mirab. Sebab selama ini ia salah paham. Kebergian Haya membuat rumah ini menjadi damai. Di kamar, Murtasim memberitahu Mirab jika ia telah memanggil ahli desain interior. Yang akan merubah kamar agar Misam tinggal dengan nyaman. Setelah itu Murtasim bersiap tidur di kursi. Melihat itu Mirab bertanya apakah selama kepergiannya Murtasim tetap tidur seperti ini. Murtasim menjawab jika tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Sebab baginya Mirab selalu ada dalam hatinya. Murtasim kemudian menyuruh Mirab duduk di sampingnya. Setelah itu ia pun memohon agar Mirab tidak meninggalkannya lagi. Selama ini ia tersiksa dengan kerinduan. Murtasim mengakui jika sangat mencintai Mirab. Di situ Mirab mengaku bersedia asalkan dengan satu syarat. Bahwa Murtasim selalu melakukan apapun yang ia katakan. Baginya Mirab selalu benar. Murtasim langsung menerima syarat tersebut. Apapun yang Mirab katakan ia akan menurutinya. Ketika mereka saling memandang dan tersenyum, Misam ikut tersenyum. Singkat cerita, Mirab ternyata ingin melanjutkan ke perguruan tinggi fakultas hukum. Melanjutkan cita-citanya menjadi seorang pengacara seperti wakas ayah angkatnya. Diperlihatkan Murtasim dan Mabegom ikut mendukung. Nah seperti itulah ending dari drama Pakistan ini. Jangan lupa tonton juga alur cerita drama yang lain hanya di Maele Channel ya. Terima kasih.